Hai, kenalin, gue Yoda. Gue lagi sedih banget nih karena baru aja dapet kabar sobat gue didiagnosis terkena diabetes tipe 2 gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Dia tuh emang jarang olahraga, tapi dia juga sering makan makanan cepat saji dan minum-minum bergula dalam kemasan. Terus, gue googling dan ternyata 90% dari kasus diabetes adalah diabetes tipe 2. Padahal, di Indonesia, ada sekitar 10,7 juta jiwa penderita diabetes dan penyakit ini juga jadi penyebab kematian nomor 3. Sedihnya, sobat gue umurnya masih 25 tahun, tapi udah kena diabetes. Padahal, biasanya penyakit ini lebih umum ditemukan di kelompok usia 40 tahun ke atas. Lebih mirisnya lagi, karena sobat gue tinggalnya jauh dari kota, dia tuh cerita soal susahnya dapet akses pengobatan diabetes. Dan gue yakin, ada banyak orang yang juga masih susah mengakses pengobatan diabetes kayak temen gue ini. Makanya, tahun ini, Hari Diabetes Sedunia mengusung tema akses pengobatan diabetes untuk semua. Sayangnya, belum semua mendapat akses pengobatan untuk diabetes. Kami percaya, setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan setara, tak terkecuali bagi mereka yang hidup dengan diabetes. Selamat Hari Diabetes Sedunia 2021! Semoga, ke depannya, pelayanan kesehatan kita mampu menyentuh semua penderita diabetes di Indonesia.